Hai kawan-kawan kita berjumpa lagi apa kabar semua harap kawan-kawan Sohobi semuanya berada di dalam keadaan yang sehat selalu Oke di dalam perkongsian video sepeda kali ini saya akan kongsikan beberapa jenis tumbuhan di dalam taman saya ini berbentuk ataupun berwarna hijau putih ataupun lebih dikenali dengan gelaran albino jadi saya yakin semua sudah tahu bahwa ini adalah keladi alokasia mikrohiza ataupun lebih dikenali dengan gelaran keladi albino di sini rakan-rakan boleh lihat half moon dan hampir keseluruhan berwarna putih ini adalah daun baru daripada keladi alokasia mikrohiza ini Oke untuk malaman semua jenis keladi ini sekiranya ditanam di kawasan yang terdedah dengan cahaya matahari dan juga hujan ianya akan menyebabkan daun albinonya cepat rosak sekiranya ini masih baru ya ini akan selamat seperti ini nampak sangat cantik sekali tetapi lama-kelamaan sekiranya selalu terdedah kepada hujan dan matahari ianya akan menjadi seperti ini jadi ini adalah risiko bagi kita yang menanam keladi ini di bawah cahaya matahari dan juga hujan namun sekiranya air ditanam di dalam pasu dan diletakkan di kawasan rumah yang tidak terkena hujan ini akan bertahan sangat lama sekali jadi ini adalah kelemahan keladi albino dan ini adalah philodendron ibv philodendron ibv mungkin ada juga rakan-rakan yang memiliki jenis philodendron ini philodendron ini sekiranya yang mempunyai daun hijau yang banyak ianya sangat cantik sekali dan ianya bertahan lama seperti ini ini adalah daun yang sangat baru pucuk yang baru keluar daun yang baru maka albinonya ini akan bertahan tetapi tidak lama karena bila kerap kali terkena hujan dan matahari ianya akan menjadi seperti seperti ini saja pelan-lahan yang albinonya akan merosak lama-kelamaan sebelumnya akan menjadi seperti ini akibat seringkali kena hujan dan cahaya matahari yang direct sebenarnya ibv ini kalau ditanam mungkin di dalam pasu dan diletak di kawasan yang tidak terdedah dengan hujan ianya juga sangat cantik sekali bagi mereka yang menggemar tanaman seperti ini kelebihan lebih kepada albino anda boleh tanam di kawasan yang tidak terdedah pada hujan karena ianya sangat lemah oke ini pula monstera monstera albino saya beli monstera ini sekitar tujuh bulan yang lepas Hai waktu itu variegation nya tidaklah begitu cantik karena ini daun pertama ini daun pertama daripada first cutting kedua dan ketiga saya beli ini pun dengan harga yang boleh dikatakan bebaloi sekitar setelah 8 bulan yang lepas dengan harga 250 jadi sekarang ini sudah memiliki daun baru 1 2 3 4 5 6 7 oke sekitar boleh dikatakan sebulan 1 daun baru namun albinonya oke tidaklah begitu cantik mungkin bagi sesetengah orang tidak begitu cantik bagi saya sudah memadai karena saya mampu miliki dan merawat lahan-lahan mungkin ianya akan menghasilkan albino yang cantik juga oke untuk monstera ianya juga mempunyai kelemahan karena terhadap kali terdedah dengan cahaya matahari air ianya akan menyebabkan daun albinonya ini pun mudah melecur tapi buat masa sekarang yang saya miliki ini tidak menunjukkan tanda-tanda daun albino yang rosak berbanding di sebelah monstera albose ini adalah philodendron philodendron jose buono oke orang memanggil philodendron ini jose buono tapi ejaannya jose buono ianya tidak digelar jose ianya dipanggil jose ini adalah pemberian seorang rakan sohobi yang balik daripada meksiko suatu ke dulu ianya sangat kecil sekali pada waktu itu struggle juga nak hidup orang kata ianya sangat susah mau dijaga sehingga kan saya membiarkannya saja daunnya tidak variegated tidak albino kalau dilihat disini e nya lebih pada hijau yang agak terang dan hijau pekat namun waktu malam anda sesetengah daun baru daripada kose buono ini akan menghasilkan daun yang sangat cantik sekali seperti ini hijau buteh hijau pekat hijau muda dan buteh sangat cantik sekali ini adalah daun yang terbaru dan ini daun yang bakal keluar ini adalah sebelum daun yang terbaru ini tadi lihatlah pelahan-lahan daun putihnya akan berubah menjadi hijau oke akan berubah menjadi hijau dan peringkatnya akan menjadi seperti ini ini boleh diperkirakan half moon pada waktu itu tapi sekarang airnya semakin menghujau dan airnya akan menjadi seperti ini untuk maklumat anda kose buono ini adalah jenis albino yang paling tahan sekali tidak pernah saya melihat daunnya rosak walaupun hujan panas tetapi pelahan-lahan daun yang berwarna putih itu akan berubah kepada warna hijau muda ini menyebabkan saya sangat tertarik dan meminati pelodendon Jose buono ini dan pelahan-pelahan daunnya akan menjadi sangat besar Anda boleh simak di dalam YouTube yang lain melihat bagaimanakah peneraman Jose buono ini ada yang lebih besar daripada yang saya miliki sekarang namun ini akan pelahan-pelahan juga akan menjadi sangat besar sekarang harganya sangat kurang Anda boleh membelinya atau memilikinya sebelum harganya menjadi semakin tinggi oke dan ini adalah Synchronium saya yakin ramai yang tahu ini Synchronium Albo telah juga Albo hanya karena ia memiliki hijau putih ini saya cuma tanam di tanah dan ia memanjat ruangan dalam besi ini panjat-panjat dan sangat tinggi harganya dulu tidak juga begitu murah sangat mahal tetapi sebelah harganya jatuh saya mulai memilikinya ataupun membeli dengan harga 15 ringgit daripada 15 ringgit ini menghasilkan pokok yang sudah menjalan sangat tinggi dan saya akan coba lagi mencari pokok-pokok albino yang lain yang akan saya tanam di dalam taman saya ini ini IPV saya mempunyai banyak IPV di dalam ini karena ini senang melalui keratan bantangnya namun ya apabila letakkan di luar terdedah pada cahaya dan matahari yang terus daunnya mudah sekali rosak oke ini albino EMV alokasia juga albino tetapi lebih hijau maka daun albinonya ataupun daun kebanyakannya yang berwarna putih mampu bertahan lama oke sekian saja perkongsian untuk kali ini semoga tips penjagaan tanaman albino ini mampu membantu anda untuk merawat tanaman anda yang fully albino yang mana anda tahu dapat bertahan lama dan tidak dapat bertahan lama jika ditempatkan di kawasan yang terdedah dengan matahari dan hujan secara terus oke kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih